Di video kali ini kita akan menyerah langsung menggunakan Tonal 12 dengan strategi Queen Wild Manor Hawk Raider Atau lebih dikenal dengan sebutan Queen Minho Strategi ini sangat cocok untuk Post Trophy dan War Clan Jadi simak strateginya berikut ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel SipRank Gaming Bagaimana kabar kalian? Kewarap kalian semuanya baik-baik saja ya sepo Baiklah disini kita harus menyiapkan pasukannya Yaitu 5 Wild Breaker, 3 Ballon, 2 Wizard, 5 Healer, 1 Baby Dragon, 15 Miner, 1 Minion, dan 15 Hawk Raider Kemudian untuk spellnya kita memerlukan 2 Healing Spell, 1 Raid Spell, 1 Gem Spell, 2 Pre-Spell, dan 1 Poison Spell Lalu untuk bantuannya ada 8 Hawk Raider, 1 Raid Spell, dan Sage Barak Dan yang terakhir jangan lupa Grand Wardenya di set ke darat ya sepo Baiklah sebelum kita memulai strateginya Anda baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan notifikasinya Supaya kalian mendapat notif terus saat saya upload video terbaru tentang Clans of Clans Terima kasih banyak sudah subscribe ya sepo Baiklah kalau itu kita langsung menuju ke strateginya Oke sepo sebelum war pastinya kita harus latihan terlebih dahulu Jangan main langsung hajar-hajar aja di war ya Disini saya akan latihan dulu Saya akan menunjukkan cara menggunakan strategi ini Nah disini kita akan memulai strateginya menggunakan Queen Wild terlebih dahulu Kita membuka jalan menggunakan wall breaker kemudian kita menurunkan Arthur Queen balon dan healer di belakangnya Ini tujuan balon disini untuk menghilangkan jebakan-jebakan untuk healernya nanti Takutnya kalau healernya maju Bisa kena jebakan balon disana ya Jadi kita harus antisipasi menggunakan balon sebagai pancingan Oke disini kita turunkan jam spellnya supaya Arthur Queennya bisa masuk Kita free spell dulu karena disana sangat berbahaya Ada Inferno Tower Kita red spell supaya cepat menghancurkan eagle alzilerinya Sabar dulu sabar jangan terlalu buru-buru Oke Oke santai kita turunkan apalagi disini Kita turunkan barblanking di sebelah atas Oke Kemudian kita turunkan siege baratnya Kemudian kita red spell di Arthur Queennya karena disana sangat rawan Oh ability nya terpakai Sorry Kita langsung memulai minernya Kemudian kita turunkan hog raider nya juga Jangan lupa grand warden juga ya Oke kita sudah turunkan semuanya Kemudian kita turunkan healing spell disana Karena ada wizard tower yang cukup rawan untuk minor hog raider kita Oke masih ada satu healing spell disini Kita turunkan healing spell nya di dekat tonhal nya Karena disana ada multi target yang cukup berbahaya Ada juga Kita langsung ability saja grand warden nya karena disana tonhal nya sudah hampir hancur Oke tonhal nya sudah hancur Itu bom nya cukup berbahaya untuk minor hog raider kita Kita freeze untuk wizard tower nya Oke masih banyak sekali waktunya yang tersisa Masih ada baby dragon satu kita turunkan di bagian bawah aja untuk mengalihkan perhatian Kita turunkan balon Oke santai santai kita turunkan wizard di sebelah sini Oke minion juga Oke sudah selesai Oke mantap sekali sudah 99% dan akhirnya kita berhasil meratakan base pertahanan musuhnya Nah wadidaw lawannya indo saya baru sadar cuy Oke sapo tadi kita sudah coba berhasil nah disini kita langsung hajar aja di war disini ada Clan Castel nya tidak seperti sebelumnya disini kita harus menghadapi Clan Castel yang ganas pastinya Ya kita harus memulai strateginya menggunakan Queen Wall terlebih dahulu di sebelah kanan Kemudian kita turunkan balon sama seperti sebelumnya Kita turunkan healer juga sebagai Queen Wall disana kita buka jalan Kita turunkan baby dragon untuk membuka jalan supaya Arthur Queen kita bisa masuk ya Untuk sebelah atas sepertinya cukup berbahaya Ya betul Arthur Queen kita keluar dia tidak masuk ke dalam Tauan sekali untuk kita turunkan James spell aja sepertinya disini Oke semoga aja Arthur Queen kita bisa masuk Oke dia masuk ke dalam Santai aja disana ada Barbra King yang cukup berbahaya Kita harus perhatikan jangan sampai Arthur Queen kita terbunuh Oke kita bersiap Kita turunkan Rage spell Oke mantap sekali Setelah itu Isikan Castel nya keluar kita langsung turunkan poison spell dan free spell disana Cukup berbahaya kita turunkan Sage Barak dan Barbra King di sebelah kiri Untuk membuka jalan untuk Manor Hawk kita Bisa masuk ke Town Hall nya kita turunkan pasukan utamanya Kemudian jangan lupa kita turunkan Rage spell di Arthur Queennya Supaya tetap bertahan kita turunkan Hawk Rider nya Jangan lupa Grand Warden nya hampir saya lupa Santai jangan terlalu buruk-buruk kita ability Barbra King nya supaya benar-benar membuka jalan Oke setelah itu di bagian tengah kita turunkan healing spell nya Untuk free spell nya disini cukup berbahaya kita ability Dulu Grand Warden nya oke kita ability Oke masih ada satu free spell dan healing spell disini Oke disana ada bomb tower yang cukup berbahaya untuk trader kita Jadi kita turunkan healing spell nya Oke santai jangan terburu-buru jangan panik Masih ada satu free spell nya disini saya yakin ini bisa diratakan Arthur Queen kita sudah berusaha menghancurkan Eagle Larry Sudah hancur kita press disitu ada wizard power Oke kita alihkan perhatiannya menggunakan balon Oke cukup disini kita turunkan minion di sebelah kiri ya Karena disana ada yang tertinggal cukup berbahaya kalau bisa limit Oke 40 detik yang tersisa 96% Ayo semangat sedikit lagi kita meratakan base pertahanan yang pertama ini dalam war Kita rencananya ini mau nyerang dua kali di dalam war langsung Oke 98% dan akhirnya kita berhasil meratakan base pertahanan yang pertama dalam war ini cuy Wati tau luar biasa sepo Oke sepo ini dia seran kita yang kedua dalam war kali ini Base nya hampir mirip tapi sebenarnya ini sangatlah berbeda seperti tadi Karena disana ada bocor kita langsung turunkan wind wall di tengah aja Daripada susah masukinnya bagian ada bocor disitu kita ambil kesempatan kita turunkan baby dragon Kita usahakan upset queennya tidak keluar Kita buka jalan menggunakan wall breaker Malah membuka jalan keluar semoga saja upset queennya tidak keluar ya Kita usahakan itu Oke kita turunkan wizard di sebelah kanan Santai saja Jangan buru-buru apalagi isikan chestnya keluar kita langsung turunkan poison spell dan freeze disana Cukup berbahaya kita langsung red spell arse queennya terpakai ability nya Wow bahaya 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 santai jangan terlalu gugup santai saja Oke disini kita turunkan stage bar dan bar berranking nya untuk memotong jalan Langsung kita turunkan pasukan utama kita Manor hope rider Kita turunkan grand warden juga jangan lupa Tujuan grand warden disini untuk melindungi pasukan-pasukan utama kita Untuk game spellnya tadi saya tujuannya untuk arse queennya tapi ternyata mati Terlalu banyak bacot rupanya Oke kita turunkan healing spellnya sudah 46 persen Oke Grand warden nya kita harus bersiap kita langsung ability grand warden nya sangat luar biasa Untuk di healing spellnya ini sepertinya kita akan melindungi lagi disini kita turunkan healing spellnya Di bagian kiri karena disana ada wizard tower yang cukup rawan Kalau di sebelah kanan tadi kan ada healer jadi kita tidak turunkan disitu Oke Minion nya kita turunkan Supaya membantu-bantu sedikit 72 persen masih ada satu inferno single target disana Sepertinya kita akan berhasil mendapatkan 3 bintang 82 persen Oh ya tadi saya belum jelaskan grand warden itu tujuannya sebenarnya untuk melindungi pasukan-pasukan utama Karena kalau dalam jangkauan grand warden itu Pasukan kita itu eh berkurang darahnya tuh sedikit tidak banyak ya kayak ada shieldnya gitu pelindung-pelindung Oke sudah 98 persen masih ada waktu 39 detik di sini minernya di sebelah atas Bersama hancurkan bangunan yang terakhir dan akhirnya kita berhasil meratakan bangunan yang terakhir juga Wati tau bestnya rata cuy mantap Sapo Oke mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang baru naik tonal 12 maupun sudah mentok Jangan lupa like comment dan subscribe channel ini baik kalian yang belum Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam klaser Bye bye Sampai jumpa